Nah itu, ketika kita bisa menganalisa apa yang kita pikirkan mengenalai ini berarti input, proses, output. Kita mendapatkan informasi, kita proses, akhirnya kita bisa menerapkan output, kan 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 Ini akan bermanfaat, insanlar merekikan, bukankan, hasil makan aja ya Kan 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 kan冲 kembalikan pada lelur kita yang namanya Lemuria itu itu dulu seperti itu orangnya itu cerdas-cerdas sebelum kita dihadapkan pada situasi bahkan jaman peradaban baru mungkin akan ada di tatanan kedepan baru bagaimana mas agar kita ini siap dalam menyambut tatanan kedepan baru bekal apa yang harus kita memiliki untuk menghadapi peradaban baru bisa dengan jelaskan untuk itu kita tahu dasarnya dulu ya dasarnya dulu adalah di dalam kehidupan sehari-hari kita biar bisa menjadi pengendali untuk diri kita sendiri ya biar kita bisa menjadi pemimpin untuk diri kita terlebih dahulu jadi kita jangan terlalu berpikir jauh-jauh dulu supaya dipantaskan untuk menjadi umat di peradaban baru jadikan banyakan sekarang orang terlalu mulut-mulut terlebih dahulu yang iya kan iya tapi tidak pernah membunai diri sendiri sendiri makanya kita harus bisa membunai diri sendiri dengan cara apa ya kita harus sering-sering kuncinya telaten kalau punya rasa tanggung jawab jangan merasa hanya sebatas keinginan ini karena keinginan itu pasti tidak akan langsung sesaat sifatnya ya ada ada sifat bosannya itu tapi kalau punya rasa tanggung jawab itu adalah sifat kesadaran diri ya kan bahwa hidup kita ada apa lah bahwa diri kita itu hidup ada yang menghidupi itu yang namanya roso roso rmongso jadi kita nah kita punya rasa pertanggung jawab itu dengan menjalani sebuah apa spiritualitas dengan sifat yang tulus ikhlas dan rasa tanggung jawab itu kalau ingin menjadi hidup di peradaban baru ya kita harus pantaskan kita terlebih dahulu jangan berangan-angan dulu tapi pantaskanlah diri kita terlebih dahulu dan jangan berpikir terlalu jauh dulu mikirkanlah diri kita diri kita bagaimana gitu loh pantaskan diri kita terlebih dahulu pimpinlah diri kita dahulu ya seber mulut-mulut saya ingin jadi ini ditugaskan itu enggak usah kalau kita merasa ditugaskan apa apa kita sudah bisa memimpin diri kita terlebih dahulu kan gitu nah dengan cara apa kita olah cipa olah rasa olah jiwa olah karsa kalau kita sudah bisa melatih itu nanti peluhur yang sudah ngejauh wantah ini itu peluhur itu banyak kerajaan loh yang kurut peluhur lemuria juga ada gitu ya itu nanti akan dibantu oleh para leluhur karena vibrasi putaran cakrarodat dunia ini sangat luar biasa lagi gencar-gencarnya gitu nah itu nanti kita harus mengolah ketenangan kan gunanya gunanya kita melalui cipta melalui rasa melalui jiwa melalui raga agar kita kalau kita bisa mencelaraskan agar menyebabkan tercipta ketenangan ya kalau sudah kita tenangkan kita juga merasakan keseimbangan seimbangan anaknya muda merah ya kan di dalam kedamaian akan ada pancaran yang namanya energi kasih sayang melalui rasa sehingga melalui rasa itu moda utama untuk menjadi perilaku yang sifatnya budi pokerti sifatnya menyejukkan yang sifat masih kan sifatnya menyejukkan menenterangkan memberikan alasan ayam tentrem gitu kan jadi enggak ada sifat yang arogan sifat yang merasa diriak keakuan ya kan ya sifat-sifat sifat keakuan itu dihilangkan sifat-sifat merasa itu dikesampingkan ya kan jangan terlalu berangan-angan terlalu jauh lah ya kita berpikir pahamilah diri kita dulu pantaskanlah diri kita terlebih dahulu dengan cara apa kita menselfrekuensikan dengan sifat pengejauhan tahan dari sifat Tuhan ya ketuhanan sifat ketuhanan kan sifatnya lembut ya sangat lembut nasa lembut itu dengan menerapkannya dengan energi kasih nah kalau belum bisa menerapkan itu ya mana bisa kita pantas misalkan gini kita baru dikecewakan orang aja sudah mendongkol pada fondasi utama untuk melatih pribadi kita adalah kesabaran kesabaran dasarnya juga kaksi dan diremehkan orang tidak mau rasa terendahkan akhirnya kita keluarnya ego ya keakuang orang Jawa kalau menghadapi itu harus bisa lembah manah rendah hati ibaratnya gini mengalahlah sampai tak ada orang seorang pun yang bisa mengalahkanmu merendahlah sampai tak ada orang pun yang bisa merendahkanmu jadi sifatnya kita semangatnya seperti itu misalkan kamu apa misalkan kita dibanding-bandingkan sama orang ya kita jangan meninggikan diri kita untuk mengimbanginya tapi dengan cara apa melulu-lulu misalnya ini misalnya aku direndahkan nih justru kalau ketika saya direndahkan malah saya cujung dia Wah jenungan hebat saya juga hanya orang biasa Nah itu caranya seperti itu manakala kita berbicara itu dia akan tumbuh dengan sendirinya Wah jenungan hebat kok bisa begitu kalau aku sih orang biasa nggak punya kelebihan apa-apa misalkan gitu kan benar-benar hebat orang ketika disanjung gitu-gitu kan malah pekerja di cara menghadapi nggak menghadapinya seperti itu menangkan ngasorake ya ya jadi intinya kunci untuk mengetahui jam nablon itu harus menojati dikirim nah itu nah itu kuncinya itu tadi empat itu tadi dijalankan yang satu sifat ini kunci yaitu hasilnya itu adalah kita bisa mulat sariro hukum cermin hukum feedback makanya karma itu juga berjalannya seperti cermin manakala kita di hadapan cermin ini kita kalau mengeluarkan cahaya biru yang mantul juga warna biru kita mengeluarkan cahaya merah yang mantul juga warna merah sama aja kalau kita memberikan yang kita pancarkan kesejukan yang kita terima juga kesejukan begitu juga kita pancarkan buat orang lain berarti yang namanya kedamaian itu menjadi pribadi yang damai itu pribadi yang sifatnya menyejukkan orang terus golek golek benere golek anyelan-nyelan mencari kebenaran menyalahkan yang lain sampai lupa menyalahkan diri kita sendiri nah itu mas kita berbicara tentang perubahan peradaban kehidupan baru apakah sekarang ini Mas Pinus sudah melihat tanda-tanda bahwa akan ada tanda-tanda yang bisa terjadi dengan kasat mata yang nanti akan untuk menyungsung era kehidupan yang baru itu kalau sekarang sudah sudah tampaknya tanda-tanda itu tampaknya ya alam itu perubahan alam itu yang bencana bencana dimana itu kan tampak itu Mas seperti itu tanda-tanda tapi justru yang lebih banyak tampaknya itu yang tidak kelihatan karena zaman sekarang itu orang percaya itu enak wis ketok moto nengarepe lagi percaya gitu kadang-kadang gini misalkan ya saya tahu yang sifatnya yang non-maya ini ini non misalkan secara non-maya ini ada energi yang kekuatan ini akan menyebabkan nanti proses terjadinya akan terjadinya suatu bencana besar nih kita sudah responsif pada getaran-getaran dan vibrasi alam ya kan yang tidak bisa dilihat oleh mata lahir kemudian saya memberitahukan pada orang lain misalkan ya orang itu tidak percaya jari nekwi itu tidak ada rahasia itu enam itu rahasia Tuhan tidak ada yang mengetahui Nah itu loh pikiran yang sempit seperti itu kadang kita dibu diberikan potensi atau atau yang namanya kelebihan pada Tuhan tidak dipakai kan gitu kadang nah gunanya kita mengolah diri itu biar kita bisa mengatakan namanya merasakan kepekaan kita merasakan getaran-getaran sesuatu yang akan terjadi luar dulu kita kan juga gitu jadi mau akan terjadi lebih twist vibrasinya itu bisa dirasakan terlebih sebelum itu terjadi media namun Jawa saat ngerti saat dulu ini winara tapi kadang-kadang kita yang tahu begini kita memberitahukan orang lain yang mungkin orang itu terlalu kaku ya dengan keyakinan kepercayaannya atau pribadi ya akhirnya membuat pribadinya juga ikut kaku kan karena sudah ajarannya dia menerapkan ajaran yang kaku pribadinya ikut-ikut kaku akhirnya sampai-sampai kita memberikan masukan aja hal yang baik itu bisa menjadi pikiran yang negatif tidak istilahnya diambil sisi positifnya ini kalau saya terima juga baik kok kan gitu kalau enggak saya kalau di jalan itu juga baik misalkan enggak terjadi juga akan bermanfaat kan menonton ini zaman saya ini tidak menggunakan frekuensi itu untuk merasakan getaran-getaran kan kita menggunakan frekuensi ya kan tingkat frekuensi itu yang namanya kepekaan indera kita akan menggunakan frekuensi itu tadi nah itu kita bisa merasakan itu tapi zaman sekarang wong nek rung ngerti ketok moto kirung percaya lah nekwes ketok moto lagi percaya nih percaya nih percaya ini kita sudah siap posisi ini yang gitu kondisi posisi sudah tidak siap ya tuh aku gak percaya percaya ini nekwes ngerti sudah tahu ada di depan mata tapi kondisi di depan mata itu kita posisinya belum siap apa-apa coba bayangkan gimana itu terjadi kalau terjadi nah justru gunanya kita mengolah spiritual mengolah intelektual itu biar kita bisa merasakan vibrasi alam semesta karena kita bagian terkecil dari alam semesta itu juga lah kalau kita bisa memahami frekuensi dari vibrasi get getaran atau vibrasi alam semesta ini kita lebih bisa bisa memahami sesuatu-sesuatu yang lektifitas dari dalam diri kita agar bisa memahami kondisi alam semesta kan ngono